Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di channel ini kita masih dalam bahasan seputar perbaikan laptop kita akan mencoba menjawab dan membuktikan apakah benar bahwa kalau IC step-down 3V 5V itu panas apakah panas dan v-rex 5 atau v-rex tiganya tidak muncul dua-duanya atau tidak muncul salah satunya ini membuktikan bahwa IC step-down tersebut rusak videonya akan menjawab pertanyaan ini jadi yang sedang kita tunjukkan kepada sobat semuanya kali ini adalah motherboard Asus serinya model motherboardnya P452 LJ kerusakannya tentu nggak bisa dinyalakan karena ada problem di di blok 3V dan 5V maksudnya kita bisa kita bisa melihat ada indikasi tidak beres pada blok regulator step-down 3V 5V pada blok ini kita tidak bisa mendapatkan tegangan 5V pada v-rex 5 ini adalah tegangan yang muncul dari IC regulator ya di sana ada jalur LDO ya jadi ketika motherboard ini mendapatkan sumber power dari charger maka v-rex 5 pada IC regulator ini muncul 5V dan v-rex 3 muncul 3V ini LDO jadi bukan 3V dan 5V yang akan didistribusikan ke seluruh motherboard ya degangan v-rex 5 dan v-rex 3 ini tentu always on juga karena dia langsung muncul ketika motherboard mendapatkan sumber power nah kita cek bahwa v-rex 5 muncul v-rex 3 muncul 3V tapi v-rex 5 nya tidak muncul jadi v-rex 5 nya 0V v-rex 3 nya 3V muncul dan kondisi IC regulator ini panas ketika charger dimasukkan dia langsung panas nah ternyata ada yang mengatakan bahwa kalau IC step-down itu v-rex 5 nya tidak muncul atau v-rex 3 nya yang tidak muncul pasti IC nya rusak maka itu ternyata tidak benar dan tidak selalu benar pada kondisi tertentu memang bisa benar tapi pada kondisi tertentu ternyata tidak benar seperti yang kita alami pada motherboard ini ternyata 3V muncul dan 5V nya tidak muncul pada v-rex 3 dan v-rex 5 kemudian IC nya panas ini justru disebabkan oleh adanya masalah pada jalur v-rex 3 v-rex 5 nya yang tidak muncul malah tidak ada masalah justru yang v-rex 3 yang muncul di gafel itu disana ternyata ada masalah jadi IC panas ini sebagaimana kita sudah sering katakan ini membuktikan bahwa IC ini sedang dibebani oleh output yang kondisinya tidak normal sehingga IC mengeluarkan tegangan dengan ampere yang tinggi yang menyebabkan IC tersebut panas kita buktikan pada motherboard ini jalur 3V nya setelah kita urut ternyata dia masuk ke EC lalu bagaimana bisa IC nya panas padahal jalur v-rex 3 nya kalau kita cek pakai multitester dia tidak menunjukkan adanya resistansi yang terlalu rendah atau yang bisa menyebabkan IC ini over current nah ternyata setelah kita cek 3V dari v-rex 3 ini terhubung ke EC melalui sebuah IC regulator lagi disana ada IC regulator yang input IC ini terhubung dengan v-rex 3 muncul 3V dan IC ini dia terhubung ke outputnya salah satu outputnya terhubung ke EC yang menyalurkan tegangan 3V juga nah di jalur inilah terdapat over current cara kita menemukan adalah di IC regulator 3V 5V yang panas tadi kita lepas kemudian kita coba injek tegangan 3V pada jalur v-rex 3 kita injek nah baru ketahuan kita injek dengan tegangan 3V ya baru ketahuan IC regulator yang memisahkan antara tegangan 3V dari v-rex 3 dan jalur 3V yang menuju ke EC IC ini panas maka dari sini kita bisa menyimpulkan lagi kalau tadi IC 3V 5V yang panas sekarang IC controller IC apa ya yang menyebatani antara v-rex 3 dan 3V yang ke EC ini panas berarti IC ini juga membebani atau outputnya terhubung dengan beban yang yang resistansinya sangat rendah bahkan setelah kita cek ternyata shot nah maka menyebabkan IC panas maka setelah IC kita lepas kemudian kita cek tegangan outputnya yang shot tadi kita sebelumnya sudah cek menggunakan multitester memang menunjukkan shot nah itu ternyata kita turut terhubung ke EC maka kita untuk memastikan IC ini kita lepas juga begitu kita lepas kita injek lagi tegangan 3V langsung EC nya panas karena EC ini kita lihat di skema menjadi beban terakhir karena jalur dari IC yang kita lepas terakhir tadi disana kodenya adalah memang 3 EC jadi memang ini suple ke EC 3V yang menjadi suple tegangan EC maka bisa dipastikan bahwa EC panas tadi memang shot begitu kita lepas benar shot nya hilang maka solusinya tentu kita harus mengganti EC yang shot tadi jadi kesimpulannya adalah bahwa yang pertama V-rec 3 atau V-rec 5 atau keduanya yang tidak muncul pada IC step-down 3V 5V belum tentu menunjukkan bahwa IC tersebut rusak yang pertama yang kedua IC regulator yang panas itu bisa menjadi salah satu ciri bahwa dia outputnya salah satu outputnya itu terhubung dengan beban yang resistansinya terlalu rendah atau bahkan shot dengan penelusuran dengan teliti dan kita sabar mencari sumber masalahnya satu persatu maka kita bisa menemukan komponen apa yang bermasalah yang terhubung langsung dengan IC yang panas tersebut pada video ini kita temukan bahwa ternyata EC nya shot kemudian kita lepas namun karena kita tidak ready kita harus beli dulu EC nya dan yang kedua EC pada motherboard P452LG ini menggunakan chips IT8585E jadi kita harus flash dulu jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya kita insya Allah akan rekam juga kita tunjukkan ke teman-teman apakah benar dengan mengganti EC dan kita flash EC nya juga apakah benar motherboard nya bisa kembali normal baik sampai disini dulu ketemu lagi di video yang akan datang jangan lupa klik subscribe subscribe klik juga tanda lonceng nya ya biar nanti kalau kita upload teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di laptop atau di HP nya terima kasih thank you for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton